Mamang, rakit kuih Halo pude, kembali lagi bersama saya Alvian yang pastinya di Kude Channel Channel kesayanya kaum kerehuri ya kan cuy Di video kali ini saya akan ngerakit 1 unit komputer gaming di episode ke 20 Dengan budget cuma 3 jutaan tapi powerful abis Kenapa ada kata-kata powerfulnya bang? Karena komputer episode ke 20 ini sayang rakit bener-bener powerful Bisa diajak baku hantam 7 hari 7 malam Siap tempur bosku buat gaming, rendering, editing, live streaming, recording Pokoknya semuanya ini bisa banget Karena memang prosesor dan GPU-nya yang saya gunakan di episode ke 20 Dengan budget cuma 3 jutaan ini bener-bener siap baku hantam Kayak manusia aja Iya namanya komputer ya siap untuk diajak baku hantam Buat kerja, buat gaming, semuanya bisa Memang apaan sih bang spesifikasi yang digunakan Coba kasih tau dong bang Jangan bacot-bacot terus bang Oke santai-santai Oke saya jelasin dulu Kalau gak salah di tahun 2018 itu di rakitan PC episode keberapa gitu Saya gak tau Saya pernah berjanji Saya akan merakit menggunakan prosesor Intel Xeon Tapi baru kesampean di tahun 2020 Buset gak bang Ngarit buat tahun udah kayak orang Indonesia Karena ada alasannya kenapa saya ngarit-nggarit terus Menggunakan prosesor Intel Xeon itu tidak semudah menggunakan prosesor versi desktopnya Karena Xeon sendiri itu dikhususkan untuk server Tapi bisa digunakan di motherboard desktop gitu Motherboard user biasa Makanya saya sendiri agak bingung-bingung nih Karena Xeon sendiri itu kadang milih-milih motherboard Ada yang dimodif di prosesornya Atau di edit di bagian BIOS di motherboardnya Makanya ya agak sedikit ribet sih Saya sendiri tuh udah mengorbankan 3 motherboard Bukan dikorbankan sih Tapi ada 3 motherboard yang gak support atau gagal Saya rakit di episode ke-20 ini Jadi sebelumnya tuh saya punya 2 motherboard Tapi gak support sama VGA cardnya Alhasil saya beli motherboard lagi Dan ternyata gak support sama prosesornya Karena prosesor yang saya pake di episode ke-20 ini Gak butuh chipset yang tinggi bre Dia cuma butuh chipset yang rendah udah cukup gitu Emang prosesornya apa sih bang coba kasih tau bang Prosesor yang saya gunakan pada episode ke-20 ini Dengan budget cuma 3 jutaan adalah Intel Xeon E3-1220 Dengan speed 3,1 GHz Up to 3,4 GHz Dan dia udah 4 core dan 4 read Ya di 2020 4 core 4 read Ya masih enak kok digunain Eh bentar lahirnya mati Nah hidup lagi dia Bang kenapa gak pake prosesor Xeon seri X atau seri E Socket 1156 atau Socket 775 Bro itu terlalu jadul Ini aja udah termasuk jadul gitu Socket 1155 Apalagi Socket 1156 dan Socket 775 gitu loh bre Makanya ya memang di raketan PC episode ke-13 ini Saya memang bener-bener pilih prosesor Xeon yang masih mumpudi di tahun 2020 gitu loh bre Sebenernya prosesor yang saya gunakan ini adalah prosesor Intel Core i5-2400 Versi desktopnya Baru sama Intel dibuatkan versi servernya yaitu E3-1220 Sebenernya prosesor ini tuh i5-2400 Cuma diganti nama doang Tapi ada perubahannya Masa ya gak ada perubahannya sih bang Emang perubahannya apa sih bang Disini saya udah nyiapkan data banyak sekali Saya lembur kerja lembur bagai kuda gitu kan Perbedaan antara Xeon E3-1220 Dengan Core i5-2400 Itu adalah di bagian TDP-nya Jadi untuk Core i5-2400 itu TDP-nya 95W Sedangkan Xeon E3-1220 itu cuma 80W Jadi lebih rendah gitu kan Ya bagus dong bang lebih rendah Ya itu dia Selanjutnya perbedaan yang kedua adalah Di Intel Core i5-2400 itu udah ada iGPU-nya Yaitu Intel HD 2000 series Sedangkan di Intel Xeon E3 ini Gak ada iGPU-nya Jadi kalian perlu GPU tambahan Untuk menghidupkan prosesor ini gitu loh bre Dan perbedaan yang selanjutnya itu Di bagian chats-nya Chats di Xeon E3 ini lebih besar 2MB Dibandingkan dengan Core i5-2400 Untuk harga dari prosesor Xeon E3-1220 Itu harganya adalah Rp 445.000 Xeon ini harganya bisa dibilang lebih murah Dibandingkan dengan Core i5 generasi kedua Atau generasi ketiga Tapi performanya lebih bagus gitu loh bre Makanya orang bilang Cobalah bang ngerakit pake Xeon Performanya bagus Harganya murah Oke kayaknya capek banget nih ya Saya jelasin prosesor doang dari tadi Untuk motherboardnya Karena memang Intel Xeon generasi kedua ini Tidak perlu chipset yang tinggi Jadi saya hanya menggunakan motherboard Dengan chipset H61 Itu chipset terendah Di soket 1155 Di sini saya menggunakan motherboard Dari Alienware Atau copotan Alienware Manufakturnya itu dari Dell gitu H61 Tapi dia udah support generasi ketiga Atau EV Bridge Jadi kalau misalkan Kalian mau upgrade ke prosesor Intel Xeon generasi ketiga Atau upgrade ke Core i5 Atau Core i7 generasi ketiga Ini motherboard masih bisa Untuk harga dari motherboard Soket 1155 H61 Itu harganya adalah 395 ribu Nah motherboard yang saya sarankan ini Udah terjual lebih dari 76 Jadi ya memang Ini termasuknya Recommended lah gitu Sellernya Atau penjualnya gitu Dan selanjutnya nih untuk RAMnya RAMnya udah pasti 8GB Dan dual channel ya Dan harga dari RAM 2x4GB sama dengan 8GB Adalah 150 ribu Dikali 2 Jadi totalnya 300 ribu Untuk penyimpanannya Karena SSD lagi naik ya Jadi saya cuma menggunakan Penyimpanan hard disk Sigit 500GB 7200RPM Dan harganya cuma 130 ribu rupiah Dan selanjutnya nih Untuk VGA Card-nya Atau GPU-nya Untuk bermain game Editing Rendering Recording Live streaming Semuanya lah gitu kan Kan di awal saya udah bilang nih Untuk GPU atau VGA Card-nya Ini bakal powerful banget Gitu kan Di episode ke-20 ini Untuk rakitan PC Episode ke-20 ini Saya menggunakan GPU atau VGA Card Yang pernah saya review sebelumnya Yaitu Sapphire Atau Sapphire R9 380X 4GB 256-bit GDDR5 bre Tapi karena memang harga Sapphire R9 380X ini Agak susah dicari Makanya untuk opsi yang lain Untuk VGA Card-nya Itu saya menyarankan adalah AMD RX 570 24GB 256-bit GDDR5 Harganya lebih murah Dengan R9 380X Kok bisa bang? Karena memang RX 570 itu Banyak banget Bekas mining-nya Atau X mining Jadi memang harganya Lebih murah Tapi performanya Lebih bagus Dibandingkan dengan R9 380X Yang saya gunakan ini Kok bisa bang? Memang Untuk arsitekturnya itu RX 570 itu Menggunakan 12nm Sedangkan untuk R9 380X Masih menggunakan 28nm Kalau misalkan kita lihat Spesifikasi di atas kertas Memang RX 570 ini Unggul di semua aspek Dari mulai Boost Clock-nya Memory speed-nya Efektifnya itu Di 7GB Sedangkan untuk R9 380X ini Masih 6GB Dan untuk speed bandwidth-nya Untuk RX 570 ini Unggul kurang lebih Sekitar 25%-an gitu Dibandingkan dengan R9 380X Ya kalian bisa lihat Di table berikut Dan Yang lebih pentingnya RX 570 ini TDP-nya lebih rendah Dibandingkan dengan R9 380X Yaitu di 120W TDP Sedangkan VGA Card yang saya gunakan ini 190W TDP Udah hampir kaya GTX 1070 Ti Bahkan lebih tinggi Dibandingkan dengan 1070 Ti gitu Makanya ya saya sarankan Kalian untuk membeli RX 570 Dengan harga yang lebih murah Tapi performanya Di atasnya Si R9 380X Nah untuk GPU atau VGA Card Yang saya sarankan itu Dari brand PowerColor Untuk harganya adalah Rp 1.225.000 Kalian udah mendapatkan GPU yang bisa dibilang Powerful lah gitu bre Dan yang saya sarankan ini Tokonya bisa dibilang Recommended Karena ini udah terjual Lebih dari 30-an gitu lah Bisa dibilang nih Seller atau penjualnya Recommended lah gitu kan Ya kalian bisa lihat Bintangnya udah 5 gitu kan Udah kayak main GTA 5 bre Oke bre Yang selanjutnya ini adalah Jantung Atau Power Supply-nya Nah Power Supply yang saya gunakan ini Pada rakitan PC episode ke-20 Dengan budget cuma 3 jutaan Saya menggunakan Power Supply dari Brand FSP Yaitu FSP Hyper-K 600W 80 plus white Ya ini masih 80 plus white Ya bukan bronze atau gold Nah brand FSP sendiri tuh Udah termasuk bagus Di bidang Power Supply Bahkan FSP sendiri tuh Ya sekelas sama Cooler Master Dia tuh ngebuat Power Supply ke Brand-brand lain gitu bre Atau bisa dibilang Ngejual Power Supply Ke brand-brand lain Makanya saya bilang Brand FSP ini udah termasuk Bagus di bidang Power Supply Karena FSP ini Agak susah dicari Makanya saya sarankan Dari Brand Antek Antek ini termasuk Bagus juga di bidang Power Supply Yaitu Antek VP 500W Ini yang V2-nya Bukan V1-nya Dan dia udah 80 plus Dan untuk harga dari Power Supply Antek VP 500W Ini adalah 485 ribu Ya ini termasuknya PSU yang recommended lah gitu Di budget 500 ribuan gitu Bahkan gak sampai 500 ribuan Ya kalau misalkan Kalian punya budget 700 ribu Atau 800 ribu Mungkin kalian bisa ambil Power Supply Be Quiet EU 9 500W Dan dia udah 80 plus bronze gitu Power Supply ini memang penting Banget buat komputer kita Karena memang Kalau misalkan Power Supply-nya Balabal atau jelek Kalau sekalinya Arus listrik kalian jelek Terus tiba-tibaan Jelok komponen di dalamnya Bisa kena juga gitu loh Selanjutnya nih Untuk casing Casing yang saya gunakan ini Dari Cooler Master Karena di Batam ini Banyaknya casing Cooler Master sih ya Oke yang saya sarankan nih Untuk casingnya Ini saya sarankan Di budget 300 ribu Sampai 400 ribuan Yaitu ada Digital Alliance Unicorn Shadow Ini harganya Di 355 ribu Kalian udah mendapatkan casing Tempered Blast Di bagian set panelnya Dan di bagian depan Kalau gak salah Masih akrilik Dan dia udah free Satu fan Berukuran 12 cm Dan udah RGB Karena memang Di episode ke-20 ini Saya menggunakan Fan RGB dari Jertek Itu harganya Cuma 37 ribuan Tapi karena Di pembelian casingnya Udah dapet Satu unit fan RGB Yaudah Saya gak perlu Nyaranin lagi gitu kan Fan RGB-nya gitu Oke Nah yang terakhir ini Untuk CPU cooler CPU cooler yang saya gunakan Ini stock cooling ya Atau cooling bawaan Motherboard Atau processor Jadi ya saya gak perlu Beli cooling lagi gitu Tapi saya sarankan Buat kalian cooling Dari Deepcool Yaitu Deepcool Game Archer Harganya cuma 89 ribuan ya Ini termasuknya Bagus lah gitu Coolingnya Ya daripada kalian Pake cooling bawaan Atau stock cooling Gitu kan Yang mending pake cooling Dari Deepcool gitu kan Harganya cuma 89 ribu Oke Oke jadi udah Saya kasih tau semua tuh Komponennya dari Mulai processor Sampai yang terakhir Adalah CPU coolernya Nah jadi sekarang Saya akan kasih tau Total keseluruhan Untuk beraket PC gaming Di episode ke 20 ini Total keseluruhannya Adalah 3.424.000 rupiah Dan sekarang nih Saya akan kasih tau Performa Dari komputer Seharga 3 jutaan Ini di episode ke 20 bre Jadi saya udah siapkan Data-datanya Banyak banget Dari mulai data Benchmark Sintetis Dari mulai rendering Dan gamingnya Suhunya juga Saya bakal kasih tau Gitu loh bre Setelah saya liat Performanya Di prosesornya nih Di skor Cinebench R15 Untuk hasil skor dari Xeon E31220 itu Hampir head-to-head Dengan Core i5-3470 Jadi ya memang Prosesor Xeon E31220 ini Di generasi kedua Performanya hampir 11-12 Dengan prosesor Intel Core i5 Generasi ketiga Nah sedangkan Untuk GPU-nya ini Saya gak bisa ngomong lebih sih Kalian bisa tonton video review GPU-nya ini ya Karena ya menurut saya Ini GPU Powerful banget lah Gitu performanya Di tahun 2020 Tapi memang harganya Agak sedikit mahal Dan agak susah dicari Makanya Saya sarankan ya RX 570 Dengan performa Lebih bagus Dibandingkan dengan R9 380X Nah selanjutnya nih Untuk performa renderingnya Jadi kan banyak banget Dari berbadi sekalian Bang Buat ngerendering gimana Bang menggunakan Premiere Pro Atau Vegas Pro Jadi disini Saya ngerender video Dengan durasi 9 menit 45 detik Ini video gameplay Main Fortnite Jadi setelah saya Render menggunakan Vegas Pro 16 Dan juga Premiere Pro Saya 2017 Di Vegas Pro 16 Itu membutuhkan Waktu 16 menit 9 detik Sedangkan untuk Premiere Pro Sesi 2017 Itu membutuhkan Waktu 16 menit 17 detik Jadi cuma beda 8 detik doang Selisihnya Dan ini Merender menggunakan GPU Bukan CPU Jadi memang Menurut saya Computer gaming Sarga 3 jutaan ini Sudah bisa diajak rendering Dan ini termasuknya cepat Karena pengalaman saya sendiri Render video itu Berdurasi 10 menit Itu bisa Nyampe 30 menit 45 menit Bahkan ada yang Sampai 1 jam Makanya saya bilang Komputer bisa Render video 10 menit Durasinya Dan dia cuma Butuhkan waktu 16 menit doang Makanya saya bilang Komputer Powerful banget Gitu kan 5 menit fat 5 menit selamat menikmati 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 selamat menikmati